Oke guys, welcome back again to my channel, Ismail Adi Pada video kali ini, saya akan bermain game Project Jumboid Yaitu sebuah game survival yang dimana kita dituntut untuk bertahan hidup Di kota yang dipenuhi zombie guys Di game ini, kita bisa melakukan apa saja Mulai dari makan, minum, tidur, bahkan kita bisa buang air besar dan buang air kecil Bercocok tanam, semua yang seru bisa kita lakukan di game ini Pokoknya kalian harus tonton video ini sampai habis, dijamin seru guys Oke, kita lanjutkan saja permainannya Oke guys, seperti biasa, aku mau memperkenalkan karakterku Dia bernama Toby Hedge Pekerjaannya sebagai kuli bangunan Karena di video kali ini, kita akan banyak atau sering-sering membangun guys Jadi, aku mengambil kuli bangunan sebagai job utamanya Agar cepat skillnya mencapai skill 3 Oke lanjut Di sini, aku memeriksa mencari barang-barang yang bisa kugunakan untuk survival Di sini, aku hanya mendapat paku dan juga barang-barang lain Seperti jaket yang bisa kugunakan untuk bertahan hidup Dan di rumah ini juga, aku mendapatkan beberapa makanan Obat-obatan Dan juga obeng Aku pun melanjutkan lagi pencarian barang-barang di rumah selanjutnya Rumah selanjutnya yaitu Di samping rumah satu Yaitu gudang Di sampingnya di gudang, aku kesulitan untuk masuk Karena gudangnya dikunci Jadi, mudah mau, kacanya aku pecahkan Jadi, jika kalian kesulitan untuk masuk ke dalam satu rumah Ya, tinggal kalian pecahkan Durr, pecah Di gudang ini, aku mendapatkan banyak sekali tool Seperti Palu-palu Gergaji Dan juga Eh, pokoknya banyak guys Jadi, jika kalian mau mencari tools Kalian tinggal datang saja ke dalam gudang yang berada di samping rumah Biasa, di gudang itu kita bisa menemukan banyak tools Seperti Pak Lu Gergaji Pak Aku Pokoknya, semua alat pertukangan ada di gudang itu Bahkan, genset juga kita bisa temukan di dalam gudang Oke, kita lanjutkan ke rumah selanjutnya Setelah itu, aku menuju ke rumah selanjutnya Waduh, beruntung sekali nih guys Aku menemukan sebuah mobil Dan, aku langsung mendapatkan kunci mobil di dalam mobil itu Dan, jika kalian beruntung Kalian bisa langsung mendapatkan kunci mobil di dalam mobil Dan, biasa juga kunci mobil itu kadang tergeletak di jalanan Dan, jangan lupa sebelum kalian mengambil atau menjalankan mobil itu Kalian bersihkan dulu zombie-zombie di sekitaran mobil itu Jadi, pada saat kalian jalan, kalian tidak panik Dan, pada saat menjalankan mobil Mobilnya akan langsung menyala Kadang, biasa Kalau kita baru pertama kali mendapatkan mobil Mobil itu dalam keadaan dingin Jadi, agak susah untuk nyalanya Seperti yang terjadi pada saat saya mendapatkan mobil Walaupun saya sudah mendapatkan kunci mobil di dalamnya Pada saat saya menyalakan mobil Mobilnya tidak mau nyala Karena masih dingin Agak lama Jadi, saya melanjutkan lagi perjalanannya Untuk eksplor ke rumah yang terbakaran ini Di rumah kebakaran tadi Saya tidak mendapatkan apa-apa Karena, semua barangnya sudah terbakar Jadi, jika kalian menemukan rumah yang terbakar Kalian coba saja periksa Biasa, situ ada barang-barang yang sangat berguna Seperti kampak Karena, waktu kebakar itu pasti datang pemadam Dan, pemadam itu meninggalkan kampak di rumah itu Tapi, ternyata jong Jadi, aku lanjut ke rumah ini Di rumah ini, aku mendapatkan beberapa item Dan, juga mendapatkan tas hiking Nah, tas hiking ini sangat berguna Untuk mengambil barang-barang makanan Dan, juga item-item survival yang lain Sambil mencari Aku memungkar TV Agar skill elektronikku nambah Jadi, kalau sudah skill elektronik nambah Satu Dan, mekanik dua Kita bisa menjalankan mobil Tanpa menggunakan kunci Karena, kita sudah ahli Jadi, baratnya Kita sudah jadi kulit Kita juga bisa maling mobil Seperti di game GTA Lanjut, eksplorasi di rumah selanjutnya Di rumah ini Aku mendengar suara musik yang sangat nyaring Dan, tentu saja suara nyaring itu Pasti mengundang datang banyak zombie Karena, di game ini Kalau kita terlalu berisik Dan, mengeluarkan bunyi-bunyian nyaring Atau suara nyaring Itu dapat mengundang zombie-jombie dari jauh Jadi, usahakan Agar tidak mengundang zombie-jombie yang lain pada datang Kalian matikan saja TV-nya Atau kecilkan suara TV-nya Dan, kalian lanjut Mencari barang atau eksplorasi Dan, di rumah ini Aku tidak begitu banyak mendapat Barang survival Jadi, untuk menambah skill Aku menghancurkan atau merombak semua pintu dan juga meja kursi TV Untuk menambah skill kayu dan juga skill elektrik dari toby hack ini Setelah itu, aku melanjutkan lagi pencarian di rumah selanjutnya Dan, seperti biasa Kalau kalian masuk ke rumah Dan, pintu terkunci Kalian coba buka luar jendela Dan, apabila semua jendela juga terkunci Kalian tinggal pecahkan saja Itu alternatif Agar kalian bisa langsung masuk ke dalam rumah Tapi, karena pintu atau pintu rumah ini tidak terkunci Jadi, saya dapat masuk Dan, pada saat masuk ke pintu WC Pintu kamar Kalian harus hati-hati Karena, sering di jumpscare Seperti ini Zombie, kadang dia diam Pada saat kita membuka pintu Dia akan ciba-ciba keluar dan menyerang kita Kalau kita tidak siap Kita bisa tergigit Dan, karakter kita bisa terinfeksi Akhirnya, kita mati Hasil perjuangan kita menjadi sia-sia Karena, di game ini tidak ada tempat untuk chef Jadi, kalau kalian bermain Harus hati-hati Dan, kalian juga jangan lupa Karakter kita itu bisa lapar Jadi, pada saat lapar Kita harus makan Dan, makannya pun jangan berlebihan Karena, kalau kita makan berlebihan Itu dapat membuat karakter kita jadi sakit perut Seperti yang saya lakukan Karena, banyak makanan Mubajir Jadi, mau saya makan semua Tapi, akhirnya karakter saya sakit perut Dan, jangan lupa Kalau kalian sudah punya obeng Kalian, belajar menaikkan skill elektroniknya Dengan membongkar radio Lampu TV yang ada di rumah itu Jadi, pada saat kalian meninggalkan rumah itu Walaupun, kalian tidak mendapatkan barang Tapi, skill kalian bisa naik Lanjut Karena, karakter kita sudah mulai ngantuk Jadi, rumah ini akan saya jadikan homebase sementara Untuk dijadikan homebase sementara Sebelum kalian tidur Kalian eksplor dulu keluar Untuk memeriksa Apakah ada zombie atau tidak Karena, menjaga itu lebih baik Daripada menyesal belakangan Nah, kan benar ada zombie Jadi, kita berisikan dulu Sekiranya, alaman kita sudah bersih Kita bisa melanjutkan Mau istirahat Atau mau bermain Atau menonton TV Membaca buku Jadi, untuk menghibur karakter saya Agar kesenangannya bertambah Jadi, saya Bermain piano Agar karakter ini tidak sedih Dan juga tidak bosan Setelah itu Aku lanjut istirahat Agar pada saat bangun tidur Karakternya fresh Dan siap melanjutkan di hari kedua Di hari kedua Saya mempunyai kebiasaan yang buruk Yaitu lupa Membuat karakter saya sakit perut Karena dia Mau buang air besar Jadi, sebelum teman-teman tidur Jangan lupa Teman-teman Pergi ke kamar mandi dulu Dan buang air besar Dan karena karakter saya tidak tahan Akhirnya dia berak sembarangan Padahal WC sudah di depannya Aduh Ya, mau bagaimana lagi sih dah Seharusnya berak dalam WC Marah berak di samping WC Jadi, sebelum kalian tidur Bawa dulu karakter keren ke WC Apakah dia ingin buang air besar atau tidak Karena Itu dapat membuat karakter kita sakit perut Dan berak sembarangan Dan juga kita akan kegelisahan Takut akan ancaman dan serangan zombie Jadi, untuk menghilangkan kegelisahan itu Teman-teman tinggal mencari buku yang warna merah Kalau kegelisahannya merah full Jadi, kalian baca buku yang merah itu Kalau kegelisahannya warnanya kuning Teman-teman hanya baca komik Baca koran Kegelisahannya akan hilang Jadi, setelah kegelisahan hilang Saya melanjutkan lagi perjalanan Menuju ke mobil yang saya dapatkan tadi Dan seperti yang saya bilang Mobil yang saya dapatkan Karena baru pertama kali dinyalakan Ia Sangat sulit untuk dinyalakan Karena mesinnya Dalam keadaan dingin Jadi, mau tidak mau Kita Atau saya Berulang kali men-starter mobil itu Dan akhirnya mobil ini bisa nyala Oh iya guys Di game ini Kalau kita sudah mendapatkan mobil Kunci mobil Dan mobil dalam kondisi baik Bensinnya full Itu merupakan suatu keberuntungan Jadi, kalau kita sudah punya mobil Kita bisa lari kemana-mana Ketika ada zombie Sekarang aku menuju ke rumah sakit Di rumah sakit ini rencana Aku ingin mengumpulkan obat-obatan Seperti biasa Kalau ada zombie Kita bantai dulu guys Dan sekiranya keadaan sudah aman Setelah kita bersih-bersih Dari zombie Langsung saja masuk ke rumah sakit itu Obat yang kita cari itu Obat tidur Obat anti depresi Dan obat anti takut Biasa kalau kita Ketemu banyak zombie Jadi, bawahnya itu Bawa panik Nama obatnya itu Obat anti beta Itu obat sangat berguna Kalau kita sudah panik Serangan kita itu Akan berkurang Yang tadinya kita pukul Dengan 2 atau 3 pukulan Bisa menjadi 5 atau 10 pukulan Jadi, obat-obat yang ada di game ini Semuanya sangat penting Dan wajib kalian koleksi Dan bisa kalian gunakan Semuanya Tanya kalau teman-teman Sudah mengambil semua obat-obatan Yang ada di rumah sakit itu Kita lanjutkan saja lagi Perjalanan Karena di samping rumah sakit itu Sebelahnya Ada minimarket Dan di sana lumayan Kita bisa mengumpulkan makanan Ataupun bawa buahan Karena Rencana setelah ini Saya akan membangun home base Atau membuat base Jadi Yang perlu saya siapkan itu Makanan Obat-obatan Minuman Dan juga tool Dan biasanya Seringkali untuk minimarket itu Sering terkunci Jadi, kalau teman-teman Punya palu Dan juga gergaji Bisa teman-teman Bongkar Atau Kalau mau lebih cepat Teman-teman Dawa jendela Pecahkan kaca Bersihkan kaca Dan masuk Dan untuk Memecahkan kaca Teman-teman Disarankan Mempunyai senjata Karena Kalau memecahkan kaca Dengan menggunakan tangan Itu dapat membuat Luka robek Oke guys Sekiranya Makanan sudah Terkumpul banyak Ini cukup Untuk persediaan kita Selama beberapa hari Jika tidak muat Di dalam tas Bisa kita masuk Dalam bagasi Dan untuk Makanan yang cepat Basi Atau busuk Bisa kalian Taruh di tas Dan untuk Makanan Yang kering Bisa kalian Taruh di dalam Bagasi mobil Jadi Pada saat Kita lapar Kita makan Makanan yang Cepat basi Itu Jadi makanan Yang kering Itu untuk Persediaan kita Bertahan hidup Setelah ini Aku rencana Memlanjutkan Perjalananku Untuk Mengisi Bahan bakar Mobil ini Agar aku Bisa kemana-mana Tapi sayangnya Pada saat Aku mau Ngisi bahan bakar Itu Waduh Zombinya Banyak sekali Guys Jadi Mau tidak Mau Ya udahlah Aku jalan Aja lagi Daripada Karakter Aku mati Sia-sia Karena Senjataku Belum memadai Bukannya Kita gak berani Karena Belum ada Persiapan Jadi Mau tidak Mau Ya Aku menuju Ke homebase Untuk Homebase Ku ini Posisinya Di dalam Hutan sedikit Tidak jauh Dari kota Jadi Bisa Ditempu Jalan Kaki Dan Bisa Ditempu Juga Dengan Kendaraan Tempatnya Sangat Taktis Dan Strategis Buat Bertahan Hidup Atau Survival Dan Di tempat Yang rencana Akan Saya jadikan Homebase Ini Merupakan Tempat Yang Strategis Karena Ada Danau Disini Dan Juga Tidak Jauh Dari Gudang Peralatan Gudang Dus Jadi Aku Bisa Pergi Ke Gudang Tus Itu Tanpa Menggunakan Mobil Jadi Bisa Jalan Kaki Mengosongkan Tas Simpan Disini Langsung Pergi Ke Gudang Peralatan Oke Karena FIX Disini Kita Akan Jadikan Homebase Jadi Kita Bersih Bersih Dulu Guys Dari Zombinya Dan Aku Membutuhkan Alat Untuk Menebang Pohon Yaitu Kapak Jadi Peralatan Aku Simpan Semua Dalam Mobil Dan Aku Jalan Kaki Pergi Ke Gudang Senjata Sekalian Membersihkan Jalan Dari Zombie Agar Zombinya Tidak Datang Ketempat Homebase Ku Ini Oke Lanjut Lagi Kita Beres Beres Bersihkan Jalanan Dari Zombie Untuk Senjata Yang Kupakai Ini Sekarang Menggunakan Palu 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 Itu Lumayan Kuat Ya Kalau Buat Membunuh Zombie Kalau Kalian Gak Percaya Coba Aja Kalian Ambil Palu Terus Catuk Di Kepala Kalian Dijamin Pasti Bakal Masuk Ke Dunia Lain Di Game Ini Kelihatan Sangat Realistis Karena Kalau Kita Sudah Banyak Minum Dan Cuacanya Hujan Begini Pasti Bawanya Pengen Kencing Dan Jikalau Kalian Mau Kencing Kalian Harus Hati Hati Karena Zombie Gak Akan Nunggu Gak Gak Akan Bilang Bos Stop Dulu Bos Aku Mau Kencing Langsung Digigit Burung Kalian Oke Guys Disini Kita Berhasil Membersihkan Para Zombie Di Sekitar Gudang Kita Bersihkan Zombie Agar Pada Saat Kita Masuk Dalam Gudang Kita Tidak Dijam Scare Oleh Zombie Zombie Itu Jadi Kita Bisa Lebih Damai Untuk Mencari Tools Tools Yang Akan Kita Butuhkan Nanti Untuk Membangun Home Base Dan Diusahakan Kalau Sudah Masuk Ke Gudang Tools Seperti Ini Kalian Ambil Barang Yang Kalian Butuhkan Saja Karena Yang Saya Butuhkan Disini Kapak Dan Juga Palu Satu Jadi Yang Saya Ambil Itu Kapak Dan Juga Paku Paku Yang Rencana Untuk Membangun Home Base Jadi Setiap Paku Yang Saya Dapatkan Saya Simpan Di Dalam Tas Tidaknya Sampai Full Dan Pada Saat Membangun Home Base Nanti Tidak Terlalu Susah Lagi Untuk Mencari Paku Dan Untuk Di Hari Kedua Ini Saya Berencana Beristirahat Di Dalam Gudang Ini Dan Jangan Lupa Kalau Mau istirahat Jangan Lupa Buang Air Kecil Atau Air Besar Karena Kalau Di game Ini Kita Tidak Buang Nanti Bisa Mendapat Kegilisahan Faktor kita Menjadi Tidak Fokus Dan Akhirnya Bisa Menjadi Atau Berakibat Fatal Karena Kalau Kita Tidak Tidak Fokus Seperti Biasa Kalau Kita Pukul Zombie Yang Tadinya 2 Pukulan Bisa Menjadi 5 Atau 10 Pukulan Oke Teman Teman Sampai Disini Dulu Pertolangan Kita Kita Lanjutkan Esok Lagi Terima Kasih Buat Teman Teman Yang Sudah Nonton Sampai Habis Jangan Lupa Like Comment Share Dan Juga Subscribe Terima Kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima selamat menikmati